Halo semuanya, sesuai dengan judul di video kali ini aku pengen bikin tugas with me, pelajaran biologi Tugas kali ini disuruh ngerangkum, jadi aku butuh bandage buat ngelindungin jari-jari aku biar gak kapalan Sebelum pada komen nanya bandage belinya dimana, aku udah taruh ya link bandagenya di description box Walaupun ngerangkum, aku gak pake banyak peralatan, ini aku pake pentel yang video terakhir aku review, warna pink purple Karena ini ngerangkum materi, satu bab pelajaran biologi itu bakal makan waktu yang lama, jadi aku dengerin lagu biar gak bosen Oke jadi itu alarm belajar aku, aku setel jam 8, makanya dia bunyi Nah jadi itu salah satu metode belajar aku, aku tuh selalu maksain tiap malemnya belajar sesuai alarm yang udah aku tentuin Jadi ada gak ada tugas, mau gak mau belajar, aku tetep harus duduk di depan meja ini kalo udah waktunya belajar, waktu pas alarmnya bunyi itu Walaupun aku lagi gak minat belajar sama sekali, seenggaknya aku dapet 10 menit untuk kebet-kebet buku doang dengan ngebaca sekilas Itu udah aku anggap belajar kok Eh tapi buat penonton onditar, kalian harus tau nih, pemilik akun ini tuh bukan seseorang yang berprestasi banget di bidang akademik Aku tuh kayak pelajar biasanya aja, paling masuknya 10 besar, jarang banget dapet ranking 1, 2, 3 gitu Jadi maksud aku jangan mendewakan atau menganggap aku spesial, karena kita tuh sebenernya sama aja gitu loh Anggap aku ini temen, oke? Oh iya, aku penasaran, kan konten Study With Me dari aku tuh termasuk konten yang banyak ditonton kan dari kalian Nah aku penasarannya, kalian itu pas nonton Study With Me lebih nyaman denger suara aku atau enggak? Kalian kalo nonton ini tuh sebagai temen belajar atau cuma untuk motivasi aja? Nah aku tuh takutnya kalo kalian gunain video ini sebagai temen belajar, terus aku banyak ngomong Takutnya tuh keganggu gitu loh, kalian keganggu gak sih kalo aku banyak ngomong di video jenis kayak gini? Tolong dijawab karena aku kemungkinan bakal sering bikin Study With Me atau Journal With Me yang dipercepat kayak gini Hmm biar gak garing-garing banget, aku pengen kasih informasi ke kalian yang kurang informatif Jadi too much information Aku tuh besok setelah video ini upload, udah mulai penilaian akhir tahun Jadi ini tugas biologi terakhir aku sebagai anak kelas 11 SMA Iya, aku kelas 11 Ya ampun aku tuh masih gak nyangka, aku ngabisin masa-masa SMA aku pas kelas 11 Pas lagi di tengah-tengahnya dan menurut aku itu fase paling nyaman di SMA Justru dihabisin di rumah aja gitu, aku gak kenal banyak temen kelas Ngeliat mukanya juga gak pernah tatap langsung Agak sedih gak sih? Soalnya aku belum pernah sekolah offline lagi semenjak COVID dateng Tapi katanya nanti pas tahun ajaran baru, seluruh sekolah Indonesia itu bakal offline lagi Jadi itulah aku kalo lagi ngerjain tugas, bukan yang belajar serius Aku bakal dengerin lagu dan kadang aku bersenandung gitu biar ngilangin rasa beban Kayak ah malus nugas kayak gitu tuh Jadi biar ngebalance hati Oh iya, buat kalian yang masih rebahan atau duduk-duduk santai pas nonton video ini Padahal masih ada tugas yang belum dikerjain atau besoknya ulangan Yuk mulai bangkit dan buka bukunya untuk belajar Aku rasa suara aku cukup sampe sini Aku udah ngomong 4 menitan di video orang lagi belajar dipercepat kayak gini Aku bingung pengen ngomong apa lagi soalnya gak ada topik yang spesifik pengen dibahas gitu kan Dan yap, suara aku hilang nanti bakal muncul lagi pas closing Bye-bye 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 Okay, tadi aku habis istirahat soalnya udah 45 menit Aku istirahat 15 menit Dan lanjut lagi Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton